Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Umam TV kemana kabarnya anda sekalian semoga baik-baik saja dan sehat selalu di video kali ini sebagikan tips dan tutorial seputar aplikasi similar ya guys similar mids ya guys nah disini di video kali ini atau di tutorial kali ini itu tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi similar ini error ya guys entah itu tidak bisa dibuka atau tidak bisa top up atau bahkan tidak bisa login dan sebagainya ya guys nah akan tetapi sebelum kita masuk ke tutorialnya kebaikannya bagi kalian yang berpergabung atau bermampir di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe-nya kemudian aktifkan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi dan video terupdate dari saya kemudian jangan lupa untuk like videonya jika kalian suka dengan videonya agar saya selesai semangat untuk membuat video-video menarik seputar tutorialnya oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya baik nah jadi disini langkah yang pertama yaitu kalian bisa langsung saja masuk ke aplikasi similar kalian ya guys jika kalian mengalami masalah top up dan sebagainya ya guys atau masalah chat, panggilan dan sebagainya nah disini kalian tinggal masuk ke fitur saya lalu kalian tinggal klik pada fitur yang namanya pengaturan ya guys nah disini jika kalian mengalami masalah entah itu terkait akun kalian kemudian sebagainya kalian bisa setting saja disini ya guys nah disini kalian bisa setting nah kemudian disini juga ada namanya yang umpan balik ya guys nah disini di umpan balik ini kalian bisa menanyakan ya guys masalah yang kalian hadapi terkait aplikasi similar ini ya guys entah itu top up atau masalah chatnya ya guys seperti yang tadi pokoknya masalah yang ada di aplikasi ini nah tetapi jika masalah yaitu tidak bisa dibuka atau sering for close ya guys disini atau sering keluar sendiri disini kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi playstore kalian nah di aplikasi playstore ini kalian bisa update saja langsung aplikasi similar ini ke versi terbaru ya guys nah disini kalian tinggal cari di fitur pencarian lalu kalian tinggal klik similar match soulmate ya guys nah disini kalian tinggal klik update ya guys nah jika kalian sudah update aplikasinya langkah selanjutnya yaitu tentunya kalian bisa langsung saja masuk ke yang namanya aplikasi pengaturan hp kalian atau aplikasi setelan hp kalian nah disini kalian tinggal masuk ke jaringan dan internet untuk merestart jaringan kalian dengan cara mengaktifkan mode pesawat yang ada di hp kalian atau di pengaturan hp kalian atau di status bar hp kalian ya guys nah setelah kalian restart jaringan kalian agar lebih stabil langkah selanjutnya yaitu kalian bisa masuk ke yang namanya aplikasi atau manajemen aplikasi atau APL ya guys untuk hp-hp lain nah disini kalian tinggal klik pada aplikasi similar ya guys nah disini kita klik nah jika lo aplikasi sering for close atau keluar sendiri kalian bisa pilih paksa berhenti ya guys nah tujuannya itu untuk memberhentikan sementara waktu ya guys aplikasinya nah setelah itu kalian juga bisa masuk ke yang namanya penyimpanan dan change nah di penyimpanan dan change ini kalian tinggal hapus change atau sampah-sampah yang ada di aplikasi similar kalian ini ya guys kalian tinggal hapus aja sampah-sampah agar menambah ruang penyimpanan kalian sehingga kinerja aplikasi ataupun perangkat kalian itu semakin lebih stabil ya guys karena ada ruang kosong ya guys atau bertambahnya ruang kosong atau penyimpanan kalian oke nah kemudian untuk langkah selanjutnya yaitu tentunya adalah dengan merestart hp kita ya guys kemungkinan disini terlalu banyak aplikasi-aplikasi yang kita jalankan ya guys sehingga hp kita tidak support ya guys untuk menjalankan semua aplikasi tersebut nah jadi disini saya sarankan coba kalian restart saja untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang hp kalian atau yang sudah-sudah kalian buka ya guys sehingga kalian lupa untuk menutupnya atau menonaktifkannya jadi disini kalian bisa pilih mulai ulang saja atau daya mati fungsinya sama saja ya guys untuk menonaktifkan aplikasi-aplikasi yang berjalan di latar belakang hp kalian nah jika kalian sudah lakukan tips yang sudah saya berikan disini langkah selanjutnya yaitu tentunya coba kalian uninstall saja langsung aplikasi similar kalian ya guys jika masih terjadi masalah nah disini kalian tinggal uninstall saja setelah itu nanti kalian bisa install kembali di playstore ataupun appstore nanti kalian juga bisa login langsung menggunakan akun google kalian ataupun akun facebook kalian yang sudah kalian dapatkan ya guys oke setelah itu kalian tinggal buka aplikasi similar kalian dan disini kalian bisa lakukan berbagai obrolan ya guys atau pertandingan kalian bisa cari pacar, sahabat, teman di aplikasi similar ini guys kalian bisa chattingan dan sebagainya oke mungkin sekian tutorial atau tips yang dapat saya berikan di video kali ini tentang bagaimana cara mengatasi aplikasi similar ini error ya guys oke semoga tutorial yang berhubungan jika tutorial yang berhubungan share dengan kalian agar kalian bisa nanti apa yang kalian ketahui dan jangan lupa untuk komen di bawah video ini jika ada yang kalian tanyakan sekitar tutorial ini sekian dari saya goodbye goodbye selamat menikmati selamat menikmati